Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendik Budristek kembali menggelar Indonesia Bertutur yang berlangsung pada 7 hingga 18 Agustus di tiga lokasi di Bali. Sedikitnya 900 seniman dan pelaku budaya terlibat dalam pegelaran yang menampilkan ragam karya di bidang seni dan tradisi. Sebagai pembuka rangkaian festival pada Rabu Malam 7 Agustus, Pertunjukan Mahawasundari ditampilkan dengan menghadirkan tarisang yang dedari dan barong lawang. Tarian yang ditampilkan pun diakui sebagai warisan budaya dunia. Pertunjukan ini sejalan dengan tema 2024 mengenai subak, yang syarat dengan berbagai nilai juga pengetahuan berharga. Beginilah cara pemerintah menjaga warisan budaya lewat pertunjukan seni tradisi yang berpadu dengan tatanan artistik terkini. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendik Budristek Hilmar Farid menjelaskan, dalam gelaran Indonesia Bertutur juga menghadirkan kolaborasi seniman-seniman dari seluruh Nusantara, juga dari mancanegara seperti Asia Tenggara dan Eropa. Salah satu seniman yang turut serta yaitu aktris Dian Sastrowardoyo. Dalam prosesnya kita berharap ada interaksi dengan bentuk-bentuk yang lebih modern, sehingga nanti yang namanya seni tradisi ini juga bisa diwariskan ke generasi berikutnya dengan segala kebaruan. Karena selama ini kita lihat salah satu masalah untuk regenerasi itu adalah bentuk-bentuk yang klasik mungkin tidak terlalu akrab dengan generasi sekarang. Makanya kalau kita lihat tadi tampilannya sangat diwarnai dengan video art, ya dengan pebunyian, cahaya dan seterusnya. Menjawab kebutuhan para penonton yang sekarang sudah semakin modern. Bagaimana manusia modern sekarang menikmati seni kan bentuknya udah macem-macem nih. Nggak cuma pertunjukan aja, tapi ada juga yang bisa dinikmati lewat film, ada yang bisa dinikmati lewat instalasi seni, ada yang bisa dinikmati dalam bentuk-bentuk seni lainnya. Jadi ini bisa kayak membuat kita jadi punya banyak cara untuk bisa menikmati dengan bentuk-bentuk lainnya. Sebagai ikon Indonesia Bertutur 2024, terlibat dalam Festival Intur 2024 merupakan sebuah keistimewaan bagi Dian. Terlebih dalam rangkaian festival, Dian akan menayangkan karyanya sebagai penulis naskah juga sutradara pada 13 Agustus mendatang di Ubud. Pemerintah berharap, gelaran ekspresi kesenian tradisi dengan sentuhan modern dapat menyampaikan pesan lebih efektif untuk generasi selanjutnya. Dari Giyanyar Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.